Intro Kenapa gue tergila-gila dengan adanya rak sistem Kayak yang hari ini, ini adalah Gue pake rak sistemnya punyanya Dewa Bujana Kayak gitu, gue lagi settingin untuk dia So, bagi gue penting banget Sound-sound sangat penting Kalau Kang Baru sendiri, gear yang paling legend apa? Yang selamanya dipake? Ada pedalboard yang dari Bob Rachel Custom Audio yang digunakan sama John Mayer Itu ada juga disini gitu Karena transpanasi, tone Gue paling mencari adalah Gitar, masukin ke ampli Begitu gitar, masukin lewat efek Tanpa efeknya nyala, harus sama Terima kasih telah menonton! 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 In hence.. Akhirnya bisa bersuah kembali ya setelah seratus ribu purnama tak pernah berjumpa. Dan ini perdana langsung ke studio-nya beliau. Pertama kali ya Yuxni? Pertama kali gue. Belum pernah selama ini ya? Belum, belum pernah. Kita berteman tuh udah lebih dari 10 tahun ya? Lama banget emang. Pertama kali ketemu tuh, Ayu pake sepatu jangkung gitu dulu. Langsung gue. Gue pake sepatu high heel guys. Acara rock. Acara rock. MC-nya pake high heel. Come on. Kan waktu itu gue masih feminim banget gitu. Terus gue diantara laki-laki semuanya. Jadi dari situ kayak, oh oke begini. Hidup pikuk di teman-teman. Tapi Ayu termasuk yang selalu positive thinking. Mau gimana, apa. Selalu positive. Cuman senyum doang. Nyengir. Nyengir kuda doang. Begitu senyum. Kalau dikritik apa. Tapi terus maju. Mantap. Iy, alhamdulillah. Terima kasih. Apalagi Kang Baron ini seseorang yang humble banget. Karena dari dia suka ngasih petuah-petuah. Anjri tuh. Petuah-petuah. Langsung jadi Bandung. Kurang anjri tuh. Kalau aku masih muda, Anda udah rada ya? Iya. Rada naon. Rada di atas aku. Pokoknya hari ini tuh sering banget mau bikin sebuah video baru. Seperti biasa. Ruang tamu IUC is back. Kali ini bersama dengan Kang Baron, seorang musisi yang multi-talenta banget pokoknya. Tadi tuh harusnya kurang panjang sih. Tadi nggak tahu ngaco. Ini lagi sibuk-sibuk apa di tengah pandemik horonis ini? Waduh, memang pandemik ini salah satu yang harus kita lakukan adalah ya itu sama teman-teman. Kebetulan saya jadi konsultan di gigi, manajemen gigi gitu. Yang harus kita lakukan ya lifestyle kita harus dirubah. Itu satu. Lifestyle harus dirubah. Kedua juga banyak hal yang harus memang kita sesuaikan. Apa yang kita butuhkan sama ada apa yang kita ingini harus kita pisahkan. Dan lebih diutamakan apa yang kita butuhkan atau keluarga kita butuhkan gitu. Jadi memang berubah ini gitu. Jadi hal-hal yang pertama saya lakukan adalah Yaitu financial engineering. Kalau di sisi manajemen, kita harus hitung berapa lama, Berapa yang harus kita bisa pertahankan, Sampai kapan, Sampai titik darah terakhir gitu. Itu harus-harus. Dan yang paling utama dari semua itu, It's not about material aja gitu. Tapi yang disini yang harus diuji adalah mental. Oh iya bener. Itu yang paling bener. Psikis juga gitu ya. Psikis itu pengaruh banget gitu psikis ya. Jadi pandemik itu membuat kita memang jadi harus lebih mempunyai semangat tetap. Pokoknya aura positif yang harus kita sebar. Oke bener. Itu sih. Bukan aura kasih ya. Nah jangan playteline lagi. Kenapa sih gitaris punya kayak karisma beda gitu? Beda maksudnya kayak. Mungkin karena kamu. Gak, 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 gak. Tiiit. Gak, gak maksudnya. Tapi itu semuanya loh Kang. Banyak yang bilang. Terutama di posisi gitaris ya. Beda maksudnya kayak drummer, bassist, vokalis gitu. Itu tuh kayak beda gitu. Gak juga mungkin ya. Mungkin karena gitaris lebih ada. Apakah ini front line? Lebih ada. Ya front line dan lebih ada komunitasnya mungkin ya. Yang pasti yang front line banget kan vokalis. Udah pasti karismatik. Itu udah pasti gitu. Kalau gitaris mungkin. Ada yang bilang kayak gini. Kalau bassist itu adalah ibunya dari anak band. Oh baik. Ada istilah itu di band gitu. Oh. Iya. Kalau drummer itu adalah kepalanya. Gitu. Oke. Dia yang di belakang. Dia yang menguasai semua. Dia yang sebetulnya dia paling objektif. Kalau bisa ngomong. Oke. Istilahnya kayak gitu. Drummer gitu. Kalau gitaris itu om do. Kliatannya aja gini. Oh kayak lo bagaya. Kalau bassist sudah. Wah keliatannya aja gitu. Tapi kalau udah ngadepin. Ngadepin cewek langsung malu-malu gitu. Oh iya sebenernya. Itu ngalahwa. Wah rahasianya ketahuan nih. Sama pemain gitar-pemain gitar. Oke. Tips. Skip. Nah ternyata gitu ya guys. Sekarang gak penasaran lagi. Baik lagi nih. Kalau misalnya udah sama Kang Baron. Berarti tidak jauh obrolan kita tentang musik dan pirantinya. Nah. Kalau boleh tau nih. Kang Baron sebenernya. Pertama. Kali mengenal musik itu. Kapan sih sebenernya. Terus kenapa jadi musik gitu yang ditekunin. Saya kelas SD itu ada piranti-piranti musik ini dari kakek saya almarhum ya. Jadi kakek saya itu hobi. Memang hobinya itu mendengarkan audio file gitu. Zaman dulu tuh dengan piringan hitam, dengan kasnya tapi dengan soal sistem yang besar. Itu hobinya kakek saya gitu. Dan kita dengerin musik itu. Dan saya dari mulai mungkin umur tiga tahun itu udah didengerin musik itu denger Tom Jones. Dan begitu didengerin Tom Jones saya langsung joget-joget gitu. Jadi dari darah kakek ya justru. Kalau musiknya sih dari ibu ya. Oh dari ibu. Dari ibu kalau musiknya. Karena almarhum kakek saya dari ibu. Dari pihak ibu itu main kecapi kalau salah gitu. Tapi kalau dengerin musik itu dari kakek saya. Kakek saya memang pencinta sound. Dia pencintanya bimbo. Dengerin bimbo. Banyak sekali yang kita dengerin gitu. Cuman ya. Apa. Dari situ. Kertetarikan untuk musik kita. Dia harus les piano gitu. Cucu-cucunya harus menguasai. Dia punya cucu delapan. Itu kayak film sound of music. Kakek saya tentara kebetulan. Udah gitu kita harus menguasai. Kamu milih apa, milih apa, milih apa. Orat musik apapun gitu ya. Apapun gitu. Saya memilihnya akustik gitar memang. Kenapa harus gitar? Kenapa enggak suling, kendang, apa gitu. Enggak tahu waktu itu. Enggak tahu. Saya belum tertarik banget padahal. Itu kelas 3 SD. Saya pilih gitar aja. Pengen belajar gitar aja. Kelas 3 SD? Kelas 3 SD gitu. Pengen belajar gitar. Tapi yang ada pulangnya. Malah dari kelas 3 SD belajarnya piano. Kita semua belajar piano. Harus klasik gitu. Dan saya enggak betah. Karena gurunya galak. Begitu membosankan untuk saya. Begitu melihat keluar gitu. Tetangga-tetangga main lagu Rolling Stone Beatles kok indah banget kayaknya. Oh. Pada masa itu udah itu ya? Udah kelas 5, kelas 6 tuh melihat ke tangga. Aduh, pengen banget bisa main gitar kayak gitu gitu. Akhirnya kelas 6 SD, les gitar. Les gitar. Les gitar klasik di Jalan Bumi Jakarta. Tapi disitupun begitu les gitar, gurunya galak banget. Itu bisa sambil di jenggut-jenggut gitu kepala gitu kan. Aduh, gue pikir ini kok kayak di jaman SD juga. Gue SD juga di sekolah galak. Di sekolah musik juga digalakin gitu. Gara-gara gue taruh jempol gue di atas. Dimarahin gue disitu. Oh, tapi jangan-jangan Anda ada paranoid sama guru galak gitu. Ya, itu dia. Oh, sama guru piano tuh dicubit perut. Ini di... Oh, di ke atas sih. Untuk sebagai pembawa acara gak galak. Oh, galak udah dihabis sama dia. Dilihat pembawa acaranya gitu ya. Oh, ternyata gitu ya. Itu tahun berapa berarti, Kang Baron? Itu dari kelas 3 SD sampai kelas 6 gitu. Tahunya ada aja. Ya, tahun 95 kali kalau masalah. 95-an ya. Keren, keren, keren. Tapi ada ini gak sih? Ada seseorang yang diidolakan atau influence buat Cikang Baron sendiri waktu itu? Yang paling influence banget dalam hidup saya untuk bisa bermain gitar itu ada Alan Halsworth. Ya, begitu dengerin Alan Halsworth itu, pertama sih yang pasti dengerin Beatles. Oke. Dari band dulu. Tapi bukan dari gitar, tapi dari band. Setelah Beatles, Queen. Nah, Kiss. Setelah Beatles, Kiss. Setelah Beatles, Kiss. Police, lalu Queen. Itu bersamaan di Queen ini kuat banget gitu. Makin ini ya. Ya, tapi bukan gitarnya, tapi musiknya. Sampai kita main pakai racket, pakai cahit air. Waktu itu SD gitu sama teman-teman, loncat-loncat sambil musik keras-keras itu kayaknya indah banget gitu. Belaga jadi anak band gitu. Belaga lagi ngayal, lagi di panggung. Bisa kayak gitu SD. Oh, SD udah sampai gitu ya? Sampai kayak gitu. Dan akhirnya waktu saya pindah ke Bandung gitu. Waktu pindah ke Bandung, ya situ mulai fokus. Saya tahu yang namanya gitaris-gitaris, Richie Blackmore gitu ya. Saya tahu ada Yopi Item, ada Haris Subarja, sampai Donny Soendra, Gitaris Indonesia, sampai Dedy Dores. Dan saya sangat menyukai sekali Alan Halsworth itu dari Van Halen justru. Dengerin Van Halen juga, waduh nguliknya juga susah dulu ya. Masih inget kan tapi kan? Masih inget kan? Coba-coba aku mau denger dong sepetik yang Van Halen. Sepetik-sepetik-sepetik. Apanya? Sepetik-sepetik. Apanya? Yang lagu yang favorit. Kalau Van Halen sih terkenal sama Michael Jackson. Oke. Beat It, Beat It. Salah satunya yang terkenal di situ. Oh gitu. Nah, ya tapping-nya. Oh gitu-gitu deh Mbak Gue. Namanya teknik apa? Itu teknik tapping. Oh, teknik. Baru meninggal lagi ya Van Halen ya. Iya, bener. Sedia. Itu dia sakit atau apa sih kan? Dia cancer sih. Oh cancer. Ya akhirnya ya dari situ dan akhirnya belajar, 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 justru belajar pertama belajar gitar untuk belajar gitar jazz dulu. Cuma enggak, cuman gue kurang sabar gitu. Gue pengen loncat, gue pengen main depan orang banyak. Gue enggak bisa. Iya, kalau jazz kan santai ya. Iya, gue harus menghafalin waktu itu sama Venceman Hutu, sama Yudi, ada Ade, Mas Ade, itu belajar tentang ini dari mana chord jadinya, skill-skill kayak gitu. Cuma gue enggak sabar gitu, enggak sabar, enggak sabar gue harus, enggak ada yang mau ngajarin juga, ya gue cuma mau main aja gitu. Jadi ikut LMC, Like Music Contest, bikin band, jadi saat itu kayak gini, jaman itu ada, 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 ada Hari Rusli, DKSB, ada Elvaso Seriyah. Oh iya bener. Itu udah gitu, di Bandung itu yang untuk musik-musiknya udah gitu, ada gang The Beatles, udah gitu, gang Rolling Stones. Iya betul. Nah, kalau game hard rock atau heavy metal kayaknya belum ada. Saat itu belum sampai ke situ gitu. Gue akhirnya belajarnya main sama temen-temen di Fusion, di musik Fusion gitu, lebih-lebih nyambung gitu. Karena gini, kalau main ke komunitas Beatles, Rolling Stones, rada enggak nyambung. Ini komunitas-komunitas kadang-kadang suka minum, kadang-kadang tukang berantem, kayak gitu kan. Gue masih SMP, SMA gitu, enggak. Kayaknya masuk ke situ enggak mungkin gitu. Jadi ya akhirnya gue masuknya ke temen-temen yang belajar musik. Jadi belajarnya dari musik Fusion gitu. Emang kalau yang jazz pertamanya emang Kang Baro sempet belajar itu juga, genre itu? Sempet-sempet belajar, belajar, belajar kayak... Kayak mana, kayak mana? Ini tes sama Ayu. Coba kayak mana? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Sebenarnya kayak gini-gini. Kayak apa ya? Ya? Kayak apa. Kalau dikasihManilnya enggak. Saya enggak apa. Aku menjadi profesional sadness ke good air. Itu misty kayak gitu ya. Depan Ayu jadi malu gitu. Iya itu harusnya. Lupa lagi deh. Gitu deh pokoknya. Tapi kalau jazz sama blues beda jauh gak sih? Atau mirip? Awal semua musik sih basic klasik ya. Lalu gitu campur dengan blues. Akhirnya ada jazznya bisa disitu gitu. New Orleans things kayak gitu ya. Tapi kalau blues itu justru. Justru saya belajar blues begitu. Begitu kuliah. Justru ngedalemin blues. Begitu kuliah lulus SMA. Karena Saya tadinya sempet shred gitu. Main-main yang cepet-cepet. Kayak gitu ya. Yang pakai ininya di tangan tuh ya besi itu ya? Enggak. Enggak sempet main yang cepet-cepet. Tapi udah gitu ya. Ya Ingwie Malmsteen kayak gitu. Apa. Tapi kok kayaknya gak dapet nyawanya gitu. Ternyata mereka basicnya dari blues juga nguliknya. Belajar dari Jimi Hendrix. Sampai akhirnya sampai ke Robin Ford. Sampai ke yang B.B. King. Sampai Jolly Hooker. Ya Albert King. Albert Collins. Itu akhirnya ya belajar disitu. Ngebohongin kakek. Oh gitu. Yang saya pingin sekolah bahasa Inggris. Karena saya pingin cita-cita Untuk jadi creative director di Indonesia. Saya bilang kayak gitu kan. Pengen masuk advertising agency. Kuliahnya kan business administration. Administrasi niaga di Unpar. Oke. Bahasa Inggris ya boleh. Nih. Setiap cucu yang. Yang memang siapkan biaya untuk bahasa Inggris. Berapa lama disana? Ya tiga bulan juga gak apa-apa. Saya bilang gitu. Yang ada sampai sana. Terus ya. Alat musik udah gitu nongkrong sama orang main gitar. Gak ngambil bahasa Inggris. Hih gila terjadi loh itu loh. Iya. Belajar. Belajar. Belajar pressing. Justru belajar dari tukang amin-tukang amin disitu. Karena begitu ke masuk institusi gitarnya juga gak ada. Saya pikir ada dulu. Kayak GIT gak ada di Australia. Adanya Australian Guitar Institute. Begitu sampai disitu. Ternyata. No. Mereka punya akustik. Gak ada belajar gitar. Lo ngapain bawa gitar distrik kesini. So akhirnya. Malah ketemu pemain saxophone. Berteman. Jajarin dia makan. Belajar sama dia. Gimana cara pressing untuk musik. Kayak gitu ya. Pressing tuh. Nafas gitu. Bercerita dalam bermusik. Dalam suatu improvisasi. Gitu. Lalu kebetulan juga. Les. Les gitar sama. Sama dua orang. Guru di toko musik. Kayak gitu ya. Itu aja sih. Sebetulnya. Sampai. Ternyata gitu loh. Perjalanannya panjang banget. Proses belajar itu. Ternyata. Luas. Jadi makanya. Kita generasi sekarang. Itu gak boleh patah semangat. Gitu. Tapi jangan bohong kayak gue ya. Jangan. Jangan ya. Nah berarti. Kalau kita. Apa. Flashback. Itu ya kan. Perjalanan. Dari karirnya Kang Baron. Cukup panjang ya. Nah kalau di. Di Indonesia ini. Yang sudah dinaungi sama Kang Baron. Band apa aja. Berapa. Band. Kayaknya banyak loh dia ini. Di beberapa band-band. Projectannya apa lagi. Band itu semuanya. Semuanya proses ya. Gue ini orang yang gak bisa bawain lagu. Sama setiap kali manggung. Bukan tipe seperti itu. Gue ini. Itu kelemahan gue mungkin ya. Gue. Karena gue besar di era. Fusion. Improvisasi gitu. Jadi kalau suruh nafalin. Lagu apa. Bawa gebetan. Gitu. Udah gitu. Males gitu. Untuk nafalin gitu. Iya. Kadang gini. Dalam diri gue. Yang namanya musisi sejati. Itu musisi yang bisa improve. Oke. Yang bisa bercerita. Tentang dirinya orang bisa tau. Eh that's you man. Gitu. Ngapain kita bawain lagu-lagu orang. Terus. Gitu untuk gue. That's not you. Karakter lu dimana. Gitu. Tercuali memang kalau sekarang. Suka ada yang bawa dengan karakteristik mereka. Gitu. So. Dari sisi itu. Dari sisi itu ya. Ya itu. Itu gue bukannya gue bosenan. Tapi memang. Memang gak betah gitu. Kalau di band. Di satu band udah cukup. Dengan puas. Dengan satu titik. Disitu gue suka tertantang untuk. Kayaknya gue gak disini deh. Kayak gitu. Monotone ini gitu. Untuk gue. Nah itu yang gue hadapin. Gitu. Di masa muda gue. Gitu ya. Gue sempet sama waktu itu. Dengan. Namanya miracle. Apa kan. Postcard. Postcard band. Postcard. Postcard itu. Dibikin. Amai Yovie Widianto. Oke. Yovie Widianto. Gue. Pertama. Almarhum. Ada Dodik. Main keyboard. Udah gitu. Ada Diki. Pemain bassnya. Waktu itu. Ada satu orang. Iman. Atau. Berapa. Berapa kali ganti. Sampai akhirnya. Postcard belum selesai. Mungkin. Yovie is nice person gitu. Cuman. Cuman. Memang dia. Gak mungkin gitu. Dengan. Dengan energi yang gue punya. Saat itu. Yang ngerok. Kayak gitu. So Yovie bikin kahitna. Oh. Cerita. Dengan drummer dari postcard. Postcard. Yaitu. Budi Aryono. Gitu. Gak. Sebelumnya. Sebelumnya. Masih. 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 Hendrissa. Siapa ya. Masih Hendrissa. Atau. Delta. Delta. Deta. Atau Deta. Lupa. Mendamnya. The Groove. Jadi. Waktu itu. Sampai. Tahunya begitu ketemu. Namanya juga kan dari Yovie juga nih. Oh iya. Memangnya postcard. Gitu. Yovie. Yovie nya bikin sama kahitna. Guanya. Ikut bareng tuh. Ikut bareng di acara yang sama gitu. Di like musik kontesnya sama acara. Oh. Kayak ajang bakat. Oh gitu. Yang menang dibawa ke Jepang. Kayak gitu. Dan kita. Kita menang. Yovie pasti menang. Kita menang juga. Ke nomor dua. Kalau gak setelah kita kebawa ke. Ehh. Sampai Jakarta. Dari Bandung. Ehh. Tapi itu kan kuliah. Jadi. Kita buktiin gitu. Kita menang. Tapi yang kita gak butuh. Untuk. Seperti harus sampai Jakarta. So kita. Dengan. You know. Masih muda kan gitu. Iya bener 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 bener. Gue lebih mentingin kuliah deh. Gaya kayak gitu. Gaya kayak gitu. Kalau orang bilang. Lu yakin lu. Lu nginep di hotel Indonesia. Lu bakal. Ada wartawan. Lu ini. Lu bakal kenal anak Jakarta. Kayak gitu. Gak mau ya. Kita udah butuh sampai sini. Kita cukup. Itu salah satu yang. Yang gue selalu milikin. Kalau. 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 Bagi gue gini. Enough. Is better than. More gitu. Ya. Bukannya soal gamis. Tapi kalau Nabi bilang. Jangan makan terlalu sampai kenyang deh. Itu lah kayak gitu. Gue ngerasa bahwa. Berlebihnya juga gak boleh ya. Ya. Gue ngerasa bahwa. Eh this is. This is okay. This step is okay. Udah. Gitu. Setelah dari situ. Ya. Ngeband-ngeband. Dengan band. Miracle. Itu juga masih justice dengan. Postcard. Miracle. Itu dibantu sama. Kang Hari Rusli ya. DKSB gitu. Gitu. Kita. Latihan di DKSB. Udah gitu. Ehm. Saya ngerasa juga. Waktu kuliah. Ini gak ada nih band di Indonesia. Semuanya lagunya top 40. Semua gitu. Gitu. Red red wine. Gitu kan. Lagu-lagu. I shot the sheriff. Gitu kan. Gue pernah dengar lagunya. Gitu kan. Atau. Hai burung. Semuanya. Ini gak laki. Ini gak laki. Gitu. 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 Akhirnya gue. Ehm. Apa. Gue gak puas aja. Gue ngerasa gak puas disitu. Ehm. Sampai satu titik. Gue diminta bantu Java Jive. Oh Java Jive. Gue sempet ngebantuin Java Jive. Sempet main beberapa kali sama mereka. Gitu. Sampai mereka juga sama. Kondisinya kayak sama Yovie gitu. Kayaknya gue nih. Gak mungkin. Ya walaupun. Bercandanya. Kalau Kang Nui ngomongnya. Lu waktu itu. Kita. Gak ajak lagi sama Java Jive. Karena lu paling cakep sih. Gitu ya. Dulu. Sampai kesitu ya guys. Dulu. Gitu. 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 Itu ceritanya dulu gitu. Jadi memang. Karena gue pengen ngerock. Gitu kan. Dari situ. Gue bikin riff. Gitu ya. Rhythm and Freedom. Gue sama Andi Riff. Keliling. Riff itu lagi bikin sama Jikun. Red Pinky. Gitu. Oke. Gue. Ya gue pikir kalau Red Pinky kan mainnya di. Di. Bukan main di cafe. Gemes ya. Ya mereka bawain lagu-lagu rock juga tuh. Mereka. Sama Jikun. Gue udah kenal sama Jikun. Satu kuliah gitu. Thomas yang ngasih tau gue. Ron tuh. Penyanyinya. Penyanyinya Jikun tuh bagus kayaknya tuh. Kenalan lah gue. Ketemuan di. Kenalan. Udah gitu. Langsung. Ayo keliling. Hari itu. Kenalan langsung gue aja keliling. Oke. Yuk. Kita keliling. Kita cari pemain. Yang pertama kita datengin Trisno. Pemain bassnya Red Pinky. Kurang ajar kayak gue ya. Trisno nolak. Pass band kan dia. Iya. Aduh gue enggak deh. Gue enggak mau nge band selain sama kakak gue. Enggak. 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 Orang yang paling nolak gue pertama tuh Trisno. Trisno juga. Dan enggak pernah ada yang nolak gitu. Ya. Trisno aja tuh. Trisno dari pass band. Pemain bassnya. Ditolak Trisno ya udah nyari. Tapi gue denger nih ada pemain drum nih. Dia les di PIT. Kata di Amerika baru pulang. Namanya Ade. Dahlia. Jalan Dahlia katanya. Udah gue kesana. Begitu kesana. Pas ketemu Ade. Eh. Dek. Kenalan. Ngobain yuk. Langsung gitu. Langsung. Oh. Emang siapa aja. Ini Andi kenalin. Andi kenalin. Vokalis. Lo ada tempat hatian. Ada di belakang. Ayo. Kita langsung aja ngejam dulu. Oh. Dari situ. Oke. Dari situ. Ya punya mimpi aja dulu. Karena cita-cita gue. Gue pingin. Kita ada band of 40. Tapi bawain rock. Bawain Steve Ray Vaughan. Bawain Jimi Hendrix. Di Bandung gak ada yang bawain Jimi Hendrix. Gak ada yang bawain Steve Ray Vaughan. Gitu. Saat itu. Dari situ. Udah gitu. Ada Ohara Tavern. Nah. Kang wawan Juanda almarhum. Ayo dong. Yuk di Ohara Tavern. Nah. Dulu namanya belum riff. Namanya Badai. Baron. Andi. Dwi. Ade. Iwan. Iwan basisnya kan yang di riff juga. Sampai satu titik. Main. Badai Ben. Main kira-kira sebulan di situ. Gitu ya. Ada orang ngeliat. Ini anak muda bawain lagu apa sih. Gitu. Gitu kan ya. Kita paling pop-popnya. Gitu Enak pernah satu. Gua sama Andi udah berjanji. Jauh menanggannya Bon Jovi. Oh ya itu pasti sering kayak beku. Iya itu. Thisnot Rock. Thisnot Rock big. Gitu kan. Zaman itu semuanya Bon jovi, gitu. Bon jovi, bener. Sorry kita juga bukan giovi. Bon jovi kan. Jadi kita還le через Quand's alternative gitu. Hendrix, bahkan lagunya Beverly Hills Film lagi terkenal Beverly Hills Nah dari situ Lagi di jalan nyetir Tiba-tiba ada majalah Majalahnya Riff, nama majalahnya Itu gue ngeliat, Andi kan sebelah Ci, namanya Riff aja, Rhythm in Freedom Oh gitu ceritanya Wah iya, Andi setuju Riff aja, Rhythm in Freedom Ya udah, dari situ Jadi daripada badai, kayak badai Please welcome Badai Udah dari situ, udah Setelah Riff, gue pindah Jakarta, kerja Sepet bantuin Riff juga Beberapa kali Riff ganti beberapa gitaris berkali-kali Saat itu, sampai akhirnya Ya gigi Gue keluar dari kerja gue Gue 6 bulan cuma kerja Bukan di situ passionnya Bukan di situ passionnya Jadi hambar rasanya Kelakuin kerjaan Ya bisa, gue gak bisa banget gitu Maksudnya gini, kalau Kalau kerja ya Memang harus profesional Gue ngeliatnya disini banyak yang gak profesional gitu Akhirnya Akhirnya ya gue keluar Keluar dan Mutusin sambil waktu kerja Gue udah mulai sama Arman Sama Bujana Bahkan waktu Tanda tangan kontrak pun masih pakai Ke meja gitu Eh gila Berarti di gigi itu berapa tahun Kang Baron Gigi cuma 2 tahun Di gigi cuma 2 album 2 album pertama itu Dan di gigi itu Memang sama juga Kalau di gigi itu Kayak yang gue suka Dan kenapa gue ketemu sama mereka Gak berubah mereka Kayak gue tanya Man, gila lo beli mobil Tapi Zaman itu baru pertama kali Dia beli Star Red gitu Tapi gimana Hidup kita masih belum tahu Arman dengan Ya ada Allah Ron Yang penting mah Kita usaha Gitu Nah itu Jadi guru-guru Anak jalan Gue sebagai orang jalanan juga Gitu Itu guru-guru gue juga Ya teman-teman gue di gigi Oh oke Ya apa Saling mengingatkan juga Sisi Mereka ngasih contoh Sisi perjuangannya Dari nolnya mereka Seperti apa gitu Banyak gitu Kayak Thomas juga Pertama kali ke Jakarta Gitu itu Gue salah satu saksinya juga Gitu Adi gue yang jemput Gue lagi di luar kota Kayak gitu So memang bener-bener Sisi perjuangan dari nol Kayak gitu Ronald dulu Sering nginep di rumah Kalau dari Jakarta ke Bandung Dan gak pernah Nyangka bahwa kita Bakal jadi band Kayak gitu Bu Jana udah kenal Dari lama Arman adalah Malah anggota terakhir Yang kita hire Oh justru terakhir Iya Karena gak nyangka Kalau bakal Arman Arman lepon gue Untuk gue Masuk jadi gitarisnya Dan gitu gue tanya Man kenapa Lo gak jadi penyanyi gue Jadi sebelumnya Arman juga punya band Sebelumnya ya Ada, ada, ada Dia kan solo Dengan Trio Lee Bells Solo Udah gitu Ada juga gitu Dengan Band Apa sih Yang sama Lilo Itu Band Clubnya Kayak gitu Jadi dari situ Apa ya Perjalanan hidup Ya memang kita gak pernah Tau gitu Ya Me Myself VS Out there Istilahnya gitu Ya kita nih Berlima Anak muda Yang punya mimpi Gak perlu Dengan apa Musik Dibilang apa Zaman itu Club Project Dewa Kan kebanyakan Musiknya Bagi gue Memang Ada standarisasi popnya Harus tetep ada Gitu Ya kan Sedangkan begitu gigi Ada gaya gitu Gak apa Ya kan This is us Gitu Iya bener Itu kan kambaran banget Gitu This is us Gitu Akhirnya Jalan gitu Apa ya Apapun Apapun juga Gue tau bahwa Ini akan berbedak Cuman Di satu titik Gue juga yang Seperti gue bilang Satu titik gue ngeliat Gak sehat juga Untuk gue Ini mungkin jalan Untuk temen-temen gue Untuk gue gak disini Gitu Karena gue masih Pingin Pelajarin dunia Hidup gue ini Pengen lebih luas lagi Gitu Dan gue ada kesempatan Waktu itu Untuk Untuk sekolah Ya kan Dan gue ngeliat juga Aduh Zaman itu gak ada I.O yuk Gak ada I.O Zaman itu Semuanya sendiri Semuanya Hengki-pengki deh Istilahnya Sama Sama Panitia gitu Lo bayar berapa Di panitia kabur Kabur Kaya gitu Bener Selesai gitu aja ya Sampai Kayak gitu Itu sempet terjadi Di Apa Di Sulawesi Lo sempet Di Di Makassar Waktu itu Sempet Untuk gigi Ya so Banyak hal yang Kita belum ada Tersistem gitu Dan industrinya Belum siap Bagi gue juga Sampai sekarang Belum Belum dianggap Sebagai aset negara Gitu Musik ini Gitu Iya sih Kalau ngeliat Perkembangannya Sekarang-sekarang Masih belum Apa ya Saling Apa ya Belum Belum ada Bistam yang ini loh Yang bisa Mencakup itu Masih jauh gitu Masih jauh gitu ya Ya Cuman basically ya Saat itu parah banget gitu Kalau sekarang kan Sudah Ada Tour Itu udah Udah jelas Sponsorship Udah jelas Ada kontrak Ada bisa bayar pajaknya Ada ridersnya Ada jelas Semua jelas gitu Kalau sekarang Zaman itu Gak ada Nol sama sekali Kayak gitu Nah Gue ngerasa bahwa This is not my world Gue gak bisa terjebak Disini Gue harus bisa Ketemu Orang-orang yang berkualitas Lain Mau gue jadi Di Amerika Gue sempat jadi Tukang koran Mau gue Mau gue Jadi Apa Apa namanya Itu Gue minta sama bos gue Bisa gak bayar gue tambahan Selain lo bayar gue 10 dolar per jam Gak bisa Dia bilang Kalau lo mau Lo jadi tukang batu Di rumah gue tuh Ngancurin tuh Konkret di rumah gue Oh gitu Iya Malemnya gue kerja Ngancurin konkret Sampai Ya Tiga jam kerja Kayak gitu Per jamnya dikasih Berapa dolar sama dia Tapi gue nikmatin Itu gitu Gue jadi Chinese food delivery Gue tetap ngeband Sama Disana gitu Ikut Gue ngeliat Orang-orang ngeband pada Ribut Anjir sama aja Di Amerika Juga pada Pada drama Gila Sama kayak di Indonesia Ya guys Tapi kalau ngeliat Kang Barun Ini kan Apa ya Seseorang yang sangat Memperhatikan sound Banget gitu kan Maksudnya Apakah ada sistem Tertentu yang dibikin Gitu Atau bagaimana Biar soundnya ini Sempurna Biar bagus Ada yang dibikin Gak dari Kang Barun Oh iya Yang saya Dari dulu sampai sekarang Bagi saya Yang terpenting dari Pemain gitar itu Bukan cuman scale Bukan cuman karya Gitu Kalau gue liat Gitar-gitar hero Kita tau Karena apa Karena mereka tau Soundnya mereka Mereka kenal Oh ini soundnya Van Halen Oh ini soundnya Ritchie Blackworth Oh ini soundnya Pat Metheny Oh ini soundnya John McLaughlin Carlos Santana So Sound is matter Gitu untuk gue Bukan harga yang mahal Atau apa Enggak Tapi tone-nya Tone-nya harus benar Dari mulai Dari mulai Kabel Gitu Itu penting banget Dan itu yang Yang gue selalu educated Dan gue share Sama temen-temen Mau di instagram Dimana karena Kabel itu penting Lo punya Gitar harganya puluhan juta Lo punya Pedal yang harganya Puluhan juta Semuanya bisa sampai Ratu 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 juta Gitu kali Tapi percuma Kalau kabel Kabel gak standar Percuma kalau power supply Lo gak standar Karena itu basicnya Kalau untuk elektrik Kayak gitu Itu kenapa Gue tergila-gila Dengan adanya Rack system Kayak yang hari ini Ini adalah Gue pake Rack systemnya Punyanya Dewa Bujana Kayak gitu Gue lagi Gue lagi settingin Untuk dia Gitu So Bagi gue penting banget Sound-sound Sangat penting Itu Untuk karakter Kayak gitu Sampai ujung-ujungnya Ternyata pake Cuman alat kecil doang Kayak kita waktu jalan dulu Tapi telinganya ada di kita Jadi kita tau Dan orang juga melihat Oh ini tuh Baron misalnya Iya Dari tone Itu semuanya Penting banget Kalau untuk pemain gitar Tone penting banget Kalau Kang Baro sendiri Gear yang paling legend Apa Yang selamanya dipake Gear kalau paling legend Kalau Alatnya Switching system Gue hobi banget Ngumpulin preamp 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 gitar Head gak terlalu Tapi preamp Preamp sama Switcher Switcher system Itu Itu penting Karena Karena itu Highlight ya Paling Majunya Di masa itu Adalah Di masa tahun 80-90 Barang-barang ini Setelah itu Semuanya ke digital Harinya Oh Oke There's nothing wrong With digital Tapi ya Gitu deh Pasti ada plus minusnya Nah Kalau gearnya Tadi itu Kalau pedal Pedalnya sendiri Yang wajib Jadi pedal Board Barang apa Aduh Kamu pinter banget Kamu Bentang-bentang Kamu Kenal banyak Pemain gitar Hei Hei Siapa dia Pedal Pedal Board Itu penting Ada pedal Board Lalu juga Penempatan Pedalnya Efeknya Itu Yang dimana Misalnya Efek distortion Itu Ditaruh Ditaruh Di tengah Overdrive Setelah itu Lalu di depan-depannya Apakah perlu pakai buffer Atau enggak Belum tentu Belum gitu Tapi menggunakan modulation Modulation yang ditaruh Setelah distortion Modulation atau chorus Modulation itu adalah chorus Flanger Wah juga Unified Passer Itu semuanya Ada di modulation Nah itu Selama modulationnya Tidak stereo Itu ditaruhnya Sebelum overdrive Di awal Banyak yang terjebak Naruhnya Setelah distortion Itu enggak akan terasa Soalnya itu Itu ilmu loh guys Buat teman-teman gitaris Itu salah satunya Kalau pedal board Ada pedal board Yang dari Bob Recio Custom Audio Yang digunakan Sama John Mayer Itu ada juga Di sini gitu Karena Transparency Tone Gue paling Mencari Adalah Gitar Masukin ke ampli Begitu gitar Masukin lewat efek Tanpa efeknya nyala Harus sama Kalau begitu Masukin ke ampli Dan Dibandingin dengan Dimasukin ke efek Dengan efeknya bypass Tonenya gitarnya Hilang Ada yang salah Berarti ya Tinggal satu pertanyaan nih Berarti Itu tadi Salah satu kisih-kisih juga ya Buat pedal board juga ya Kang Baron ya Karena ini penting banget Nah Lagi Banyak banget nih Indonesia kan Melahirkan musisi-musisi baru Gitaris-gitaris baru Apa pesan Kang Baron Buat mereka-mereka Kalau pesan gue sih Satu jadi diri sendiri Artinya apa Jalan aja Nikmatin Sudah nikmatin Tapi yang paling utama apa Jangan puas Cuma ada di depan kamera Lo di depan kamera Lo dapet jempol ribuan Puluhan ribu Gak ada artinya Kalau lo gak pernah Satu Kalau lo gak pernah berkarya Dengan karya lo sendiri Dikenal Satu itu Yang kedua Kalau lo gak manggung Dan tidak manggung Dan gak ngeband Dengan ada band Karena lo hidup Gak cuma sendiri di dunia Ujung-ujungnya adalah Diri lo Gimana caranya Bisa Toleransi Terhadap sesama Itu Itu yang bikin lo bertahan Lo dipakai orang Untuk menjadi session Dipakai orang Untuk iklan Atau album lo dipakai Sebagai solo artis Adalah diri lo Gitu Diri lo yang Semuanya Semuanya gak ada yang salah Sama orang lain Ada di kita Ada orang sombong Kalau kitanya marah Yang salah kita Kenapa Ya dia sombong Ya biarin aja Kalau kita Responnya kita positif Ya kita diemin Gak ada efek ke kita Gitu Itu yang paling penting Jadi Jadi diri sendiri Jangan jadi orang lain Gitu lah pokoknya ya Yang barang Thank you Luar biasa Gini ya Thank you nya ya Thank you sekali Jadi buat kalian semuanya Jangan lupa subscribe Like share komen Video ini Kalau yang Penasaran Lebih banyak lagi Kalian bisa kepoin Instagramnya Ada youtube channel gak sih Kang Youtube channel gak Belom ya Instagramnya boleh dikepoin Kalau gitu Youtube channel ada sih Arya Baron Tapi ya gitu deh Nah itulah Gitu deh Jadi buat kalian semuanya Sampai ketemu di video-video berikutnya Tapi Kita mau dengerin nih Satu lagu full dari Kang Baron Gak ada satu lagu full Gak ada satu lagu full Gak ada satu lagu full dari Kang Gak ada satu lagu full dari Kang